Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Clickdown di video kali ini kembali saya akan bagikan konten seputar video yang kena klaim hak cipta seperti ini emailnya baru-baru saya terima klaim hak cipta telah dibuat oleh konten pemilik hak cipta detailnya jadi teman-teman ketika kontennya kena klaim hak cipta tidak perlu panik apalagi langsung menghapus video di channelnya Oke buat teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk klik like subscribe tentunya dan bagikan ke teman-teman kalian biar mereka juga dapat informasi terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita ke caranya kita masuk ke YouTube studio ini salah satu video yang kena klaim hak cipta padahal ini belum dipublikasikan ya masih di eh di jadikan terap nah ini teman-teman ya oke langsung saja kita klik di bagian klaim hak cipta ini kemudian lihat detail nah ini ringkasan dan status hak cipta dan disini pemiliknya pemilik hak cipta di video ini saya gunakan back sound DJ terata-tata ya kalau nggak salah namanya dan saya download katanya no copyright tapi setelah saya pasang di video dan upload di YouTube kena klaim hak cipta juga ini jadi tindakan yang yang perlu kita kita lakukan kita klik di sini dipilih tindakan kemudian kita ganti lagu saja seperti di video sebelumnya jadi konten yang kena klaim hak cipta selain bisa kita hapus misukan bisa juga kita ganti back soundnya oke sementara proses ya teman-teman jadi buat teman-teman jangan lupa untuk berikan masukan atau request konten apa yang akan kami buat di video selanjutnya jadi silakan di fungsikan di kolom komentar ya teman-teman ya oke ini beberapa koleksi dari library YouTube yang jelas pastinya disini no copyright ya teman-teman disini YouTube sediakan oke kita cari terlebih dahulu coba ini langsung saja tambahkan oke setelah kita ganti back soundnya teman-teman langsung saja disimpan ya oke setelah kita ganti back soundnya teman-teman langsung saja disimpan ya klaim tidak akan dilepas secara otomatis klaim ini tidak akan dilepas secara otomatis karena audio pengganti tidak mencakup seluruh bagian yang diklaim jika merasa bahwa klaim tersebut tidak tepat Anda dapat menyingkitakan oke kita simpan saja ya kita simpan terlebih dahulu oke sudah tersimpan kemudian kita repress oke ini monetize nya sudah aktif ya dolarnya sudah hijau kembali jadi teman-teman tindakan yang perlu dilakukan itu tinggal ganti audionya atau dibisukan jadi tidak perlu dihapus videonya oke itulah beberapa cara untuk mengatasi konten yang kena klaim hak cipta semoga bermanfaat buat sahabat semua jangan lupa untuk berikan komen di bawah dan di share ke teman-temannya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh